Lumayan cukup stabil. Awal-awal memang ada sedikit fun outflow. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi total dalam kelolaan kita, AUM kita, aset under management, dan aset under advisory kita totalnya hampir 4 triliun. Jadi dalam bentuk Rekbawik dari sisi conventional mutual fund dan ETF, maupun juga dari sisi investment advisory kita. 4 triliun ini akan dibawa kemana untuk akhir tahun nanti target dari AUM? Kita sebenarnya nggak menargetkan harus size-nya keberapa gitu. Karena mungkin game plan kita juga pas waktu kita mendirikan Pinnacle juga bukan hanya ingin menjadi yang terbesar, kita targetnya adalah yang ingin menjadi yang terbaik gitu. Dan kita kan termasuk Pinnacle itu termasuk early player, kita baru establish di Juni 2015. Jadi fokus Pinnacle itu pada saat ini memang harus build investment produk yang inovatif, dan juga untuk build track record dan rekam jejak kita juga. Jadi memang AUM itu sebenarnya nggak masuk dalam rada target juga sih. Ini quote yang sangat catchy juga ya, tidak terbesar tapi yang terbaik, misi yang harus segera dikejar goalnya. Arief Binawan. Sekarang udah menerbitkan ada 7 Pak ya? Kita ada 7 ETF ya. Nah kalau saya melihat keinerjanya di pasar, lumayan mau jadi Erwin, ada 4 yang menguat, 3 yang melemah. Tapi kabar buruknya, 3 yang melemah ini rata-rata atas 10% year to date ini melemahnya. Nah yang melemah terutama Pinnacle IDX30, kemudian ESG sama Enhanced Syariah, 3 ini. Nah sementara ESG sepanjang tahun berjalan, tercatat masih menguat 1,4%. Apa yang terjadi di sini? Apakah memang kinerja ETF ini benar-benar hanya merefleksikan saham-saham yang ada di basketnya itu? Betul. Jadi kalau kita lihat kartu dari ETF itu, sebenarnya kan kalau dilihat kan 7, kita punya 7 ETF ya kan? Kurang lebih kan 2 yang peer passive dan yang smart beta. Tentu kan itu merefleksikan dari basket apa underlying assetnya juga gitu. Contohnya kalau misalnya kita lihat Syariah, memang Syariah dari sisi performance juga selalu tendensinya untuk underperforming dari IHSG maupun dari ADX30. Jadi kita balik lagi, basket trading, basket indeks apa yang kita follow gitu. Jadi kurang lebih itu kan merefleksikan dari performance dari kinerja masing-masing ETF itu. Jadi kita balikin juga ke investor kan kebutuhannya juga banyak. Ada yang mungkin mereka favorable di Syariah produk ya kan? Ada juga yang favorable mungkin nyaman di ADX30. Ada juga mungkin yang nyamannya di LQ45 ataupun maupun tematik tertentu. Dan masing-masing ini kan mempunyai karakteristik kinerja yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita balikin lagi, sebenarnya performance itu kita balikin tergantung lagi kebetulan ke investor. Kalau memang kinerja Syariah, emitter-emitter Syariah melemah, otomatis untuk kita lihat ETF yang menggunakan trackingnya JII pasti akan secara tidak langsung juga akan melemah juga gitu. Karena mayoritas dari ETF kita semua, hampir semua dipasif. Karena benar-benar merefleksikan kinerja sama. Jadi sebenarnya tergantung kalau kita lihat under performance dari GCI memang karena karakteristik dari basket indeksnya seperti itu. Mungkinkah sebuah produk ETF bisa outperform dari underlying asetnya? Kalau kita lihat sebenarnya mungkin, sangat mungkin sekali. Karena kalau dilihat dari jenisnya ETF itu kan nggak semua ETF itu pasif. Ada ETF yang aktif, ada... Maksud saya pasif aktif itu bukan karena banyak ditransaksikan. Tapi dari sisi indexing atau non-indexing. Nah, itu kan juga sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya jenis ETF yang aktif, tentu kan fund manager berhak memilih konstituen indeksnya sendiri maupun pembobotannya juga tidak mengikuti indeks. Tapi kalau misalnya kita lihat ETF yang pasif, seperti ADX30, LQ45, FTSE Indonesia. Itu kan kita hanya melihat, mengikuti, berusaha men-track indeks dengan menyamakan jumlah konstituen dan pembobot yang sama seperti indeksnya masing-masing. Mungkinkah outperform? Mungkin sekali. Tapi drivernya juga harus kita ciptakan sehingga bisa tercapai momentum tadi. Baik, ini di tengah dikatakan katalis internal, apapun yang terjadi di dalam negeri, tidak mampu cukup untuk mengalahkan global sentiment. Bagaimana ini akan berpengaruh ke dunia investasi secara umum? Bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai investor dan calon investor? Kalau kita lihat sampai toward the end, untuk short termnya, kita masih lumayan bullish. Tentu harus ada beberapa sektor yang lebih defensive juga. Tapi yang sangat sulit dilakukan adalah market timing. Karena semua investor itu berusaha market timing. Ya market timing itu kan a bit dangerous, sangat-sangat sulit. Bahkan investor yang sangat sophisticated pun sangat hampir mustahil untuk bisa melakukan market timing. Tapi masalah kita balik lagi kalau dari psychological investor, semua investor pasti berusaha melakukan market timing. Karena mereka masing-masing merasa pintar dan berusaha bisa yakin market timing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.